Intro Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 5 Oktober 2024. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih atas penyertaanmu sepanjang malam, engkau sudah menyertai istirahat kami Tuhan, sehingga pagi ini kami bisa bangun dengan penuh selamat dan kami akan memulai aktivitas kami. Tetapi sebelum itu kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firmanmu, berkati apa yang sudah kami baca dan dengarkan bisa kami lakukan dengan baik. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Ayub 7, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-21. Dibawah judul, Hidup itu berat. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan, seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepada aku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepada aku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Berengah dan abu menutupi tubuhku. Kulitku menjadi keras lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku, aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku? Apabila aku berpikir, tempat tidurku akan memberi aku penghiburan dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku. Maka engkau mengagetkan aku dengan impian dan mengejutkan aku dengan hayal sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemuh, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat? Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku tetapi aku tidak ada lagi. Amin firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Iman di Tengah Badai Kapatonganan Lanmak Paulina Angin Barak Ujian dan cobaan merupakan dua hal yang berbeda. Ujian menginginkan harapan untuk lolos, sementara cobaan mengandaikan harapan jatuh. Demikianlah kedua hal ini terus hadir dalam perjalanan hidup kita. Karena itu dibutuhkan kacamata iman untuk menempatkan pada porsi yang tepat. Ayub mewakili sikap hidup orang percaya pada umumnya. Ia berterus terang atas situasi yang dialaminya. Betapa sia-sianya hidupnya bahkan merasa seperti pekerja upahan tanpa upah. Bahkan pada titik tertentu, ia berharap Tuhan mengakhiri hidupnya. Pertanyaan tentang mengapa ia mengalami penderitaan, apa yang hendak dicapai Allah dalam penderitaannya, dan mengapa ia menjadi sasaran murka Allah, menjadi keluh kesah Ayub dalam ketidakmengertiannya. Semua itu memerlihatkan ketidakpahamannya pada maksud Allah. Kendati demikian, Ayub tetap terarah kepadanya, mengeluh kepada Allah namun tidak mempermasalahkannya. Keluh kesahnya bukan memersalahkan Allah, melainkan menyatakan keterbatasan pemahamannya. Peristiwa yang diizinkan oleh Allah dipahami oleh Ayub. Namun, dalam pada itu, ada belas kasih Allah yang agung. Sejak semula, mata Allah tertuju kepada orang yang takut padanya. Pengawasannya bahkan begitu spesial. Tidak akan dibiarkannya orang yang mengasihi dan dikasihinya binasa. Hidup adalah sebuah perjuangan yang terus berlangsung. Karenanya, dibutuhkan upaya mengatasi setiap persoalan agar hidup yang bermakna terus berlanjut. Layaknya di sekolah, tidak ada kenaikan kelas tanpa ujian. Sebaliknya dengan harapan, seseorang dapat menghadapi tantangan dan terus bertumbuh. Demikian halnya dengan orang percaya, berpengharapan membuatnya terus mengalami Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengizinkan kami untuk membaca serta mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati apa yang sudah kami baca dan dengarkan, bisa kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai aktivitas kami, kami mohon Engkau berkati dari awal hingga selesainya aktivitas kami nanti. Ya Tuhan, kami mohon meminta pertolongan untuk menyembuhkan umat-Mu yang sedang sakit, yang dirawat di rumah maupun yang di rumah sakit, Engkau tolong sembuhkan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!